Intro Kekecewaan Bupati Tanju Jabung Barat Anwar Sadat Terhadap dua OPD tersebut diungkapkan usai membuka Muserembang RKPD tahun 2023 Yang mana dari paparan capaian sejumlah OPD pada Muserembang RKPD tahun 2023 Yang masih tertinggal dalam sektor pelayanan maupun segi pembangunan Yang ini ada dua OPD Antaranya Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Upaya evaluasi sejumlah OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Tanju Jabung Barat terus dilakukan Tahayal telah satu tahun ia memimpin Kabupaten Tanju Jabung Barat Dan ternyata dua OPD yang menjadi sorotan Yang ini Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Bupati Anwar Sadat Dua OPD tersebut merupakan OPD yang cukup besar dalam menggunakan anggaran APBD dibandingkan OPD lainnya Namun masih jauh tertinggal Terutama dari segi pendidikan masih ditemukan bangunan sekolah yang buruk Selain itu dari hasil presentasi penilaian dari Provinsi Jambi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mendapatkan presentasi terendah Yang ini hanya 24% Sedangkan untuk Dinas Kesehatan sendiri mulai berbenah Dimana dari hasil penilaian Provinsi Jambi telah mencapai presentasi 80% Salah satu yang menjadi tolak ukur Bupati ialah pelayanan di rumah sakit Kiai Haji Daud Arief yang berangsur membaik Dari MCP kita dengan bersunggah KPK kemarin Ya nilai MCP kita sudah naik ya Dari 66 kita sudah naik ke 48% Tapi ada beberapa sektor yang masih lemah Ya termasuk Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan masih juga lemah Nah ini tadi saya sampaikan betul-betul untuk dibahas ya Nah bila perlu tadi kami terhimbau Kepala Dinasnya untuk merevisi, merotasi Ya kepala kabinnya, kesubangnya, kasihnya yang memang tidak mau bekerja Tidak ada alasan untuk mempertahankan mereka Kalau mereka tidak mau bekerja dengan sungguh-sungguh Nah ini kami sampaikan Ya karena tugas mereka digaji oleh negara Dan kita tahu Tunjangan TPP pegawai di Tanju Jambung Barat tinggi Ya artinya TPP kabupaten, pemerintah sudah memberikan haknya gitu Tapi kewajibannya ya belum diberikan Nah ini dah kami sekali lagi meminta Kepala Bidinya Untuk menginisiasi seluruh pegawai di Dinas Pendidikan Supaya betul-betul dapat menjalankan pelayanan dasar di masyarakat kita Lebih lanjut Anwar Sadat menambahkan evaluasi di dua OPD tersebut Untuk membawa perubahan ke arah yang lebih baik lagi Sebab dua OPD tersebut merupakan OPD pelayanan yang dibanggakan masyarakat Tanjung Jambung Barat, Ardian Saputra, Bungo TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih.